3, 2, 1 kita start nah lihat teman-teman karena kemarin banyak yang request ya bang tolong tambahin beban di kontakturnya dipasangnya kemana bebannya supaya makin paham katanya seperti itu oke disini saya akan lanjutkan video sebelumnya ya yang dimana video sebelumnya itu saya menjelaskan bagaimana cara merakit rangkaian dasar kontaktur saja yaitu rangkaian kontrol saja yang dimana rangkaian ini sangat penting sekali teman-teman karena sering dipakai di panel-panel manapun jika teman-teman tahu dasar ini pasti teman-teman akan mudah merakit panel-panel yang lainnya nah bagaimana sekarang untuk rangkaian dasar dimasukkan ke beban nah disini saya menggunakan bebannya adalah lampu teman-teman karena biasanya untuk rangkaian dasar kontrol ini sering disambungkan atau sering disandingkan dengan lampu teman-teman maka dari itu cocok sekali kita contohkan pasangkan dengan lampu nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara merakit rangkaian dasarnya dulu silahkan ditonton video sebelumnya ya linknya ada di atas ini di klik saja dulu sebelum ke tahap selanjutnya yaitu pemasangan ke beban kalau teman-teman sudah menontonnya sudah merakitnya silahkan lanjut ke video sekarang yang dimana video ini saya tambahkan ke beban yaitu lampu yang dimana untuk rangkaian kontrolnya seperti ini teman-teman nah kalau kemarin kan saya jelaskannya hanya di area sini saja yaitu area kontrol saja sekarang saya hubungkan ke beban yaitu lampu teman-teman ini adalah beban lampu ya yang nanti akan saya pasangkan untuk kabelnya melalui kontaktor sini nah untuk ke beban lampu itu dipasangkannya dimana sih? nah disini saya hubungkan teman-teman untuk pengamannya saya hubungkan saja sambungkan dengan MCB satu fasa yang ada di kontrol ini ini adalah MCB senedar keluarannya yang output sini ya nanti saya hubungkan juga untuk pengaman si beban lampu ini lalu untuk yang netralnya dari sini ya netral langsung hubungkan atau sambungkan ke kontaktor berarti kita bisa ngambil yang dari A2 sini teman-teman karena netralnya sama kan? nanti hubungkan ke NO utama kontaktor lalu ke lampu oke saya akan perlihatkan dulu dimana sih posisinya untuk yang inputan dari sumber fasa dan netral dimasukkan ke kontaktornya nah ini adalah rangkaian kontaktornya yang NO utama ya teman-teman yang 1, 3, 5, 2, 4, 6 dimana posisinya? kita lihat disini teman-teman ada tulisannya 1, 3, dan 5 disini juga ada 2, 4, dan 6 nanti hubungkannya dari inputan sumber fasanya ke sini lalu outputnya ke sini teman-teman saya akan contohkan bagaimana cara pemasangannya lihat teman-teman, perhatikan baik-baik saya akan pasangkan dulu sisi dari MCB-nya jadi keluaran dari MCB ini yang outputan MCB ya kita langsung hubungkan saja ke nomor 1 yang ada di belakang kontaktor ini oke saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi nah lihat teman-teman, sudah saya pasangkan dari keluaran MCB suatu fasa yang fasanya ya, disini dimasukkan ke nomor 1 yang ada di kontaktor yaitu yang NO utama lihat, dari MCB dimasukkan ke nomor 1 atau L1 yang kontaktor utama yang NO ya, NO kontaktor utama selanjutnya, kita lihat di wiring lagi ya kalau kita lihat wiring itu disini ada yang dari netral atau kita bisa ngambil dari A2 dari A2 sini kita hubungkan ke nomor 5 yang ada di kontaktor berarti kita bisa sambungkan dari A2 sini teman-teman dari A2 masukkan ke nomor 5 disini berarti yang L3 atau nomor 5 oke saya pasangkan dulu ya nah lihat teman-teman, untuk netralnya yang dari PLN ya disini yang warna biru dari A2 sudah saya hubungkan ke nomor 5 yang ada di kontaktor ini seperti ini pemasangannya lihat nah lihat, dari A2 sini dimasukkan ke L3 atau yang nomor 5 seperti yang ada di wiring tadi teman-teman wiringnya kan seperti ini lihat, dari A2 dimasukkan ke nomor 5 nah selanjutnya, kita hubungkan ke lampunya ke lampu itu kita hubungkan dari fasanya nomor 2 dimasukkan ke lampu dan dari nomor 6 dimasukkan juga ke lampu teman-teman 2 dan 6 ini posisinya di mana? tadi sudah saya jelasin, yaitu disini nah, 2 dan 6 berarti 2 yang fasah ke lampu 6 yang netral ke lampu juga oke, saya pasangkan dulu, nanti saya jelaskan lagi nah lihat teman-teman, sudah saya hubungkan dari nomor 2 ya 2 kontaktor yang NO utama dimasukkan ke lampu dan dari netralnya yang nomor 6 dimasukkan juga ke lampu nah, pemasangannya sudah selesai untuk yang kebeban ya simple sekali teman-teman kalau teman-teman paham wiring tadi pasti akan paham pemasangannya nah, sekarang kita tinggal uji coba apakah lampu ini bisa menyala ketika nanti kita tekan push button yang start ini pertama-tama saya akan coba on-kan dulu untuk MCB-nya teman-teman lihat, MCB ini saya on-kan 321 nah, ketika di on-kan maka sudah ready untuk tegangan yang ke kontaktor kita tinggal tekan push button start ini apakah nanti bebannya menyala atau lampunya menyala lihat teman-teman 321 kita start nah, lihat teman-teman ketika ditekan tombol start-nya maka kontaktornya kerja lalu lampunya menyala begitu juga ketika kita stop lihat kita stop maka lampunya nanti akan mati teman-teman 321 nah, kayak gitu teman-teman kita coba lagi start kita stop kita coba start lagi kita stop nyalakan lagi matikan lagi nah, rangkaian ini cocok ya biasanya untuk penerangan jalan umum ataupun untuk lampunya yang banyak di paralel cocok sekali menggunakan rangkaian ini teman-teman ataupun yang bebannya lampunya sampai beberapa ratus watt ya maka dengan memakai saklarnya yaitu kontaktor maka nanti akan kuat untuk penahanan bebannya nah, jadi teman-teman untuk pemasangan ini saya harap teman-teman nonton dari video sebelumnya ya supaya berkelanjutan gitu dari mulai pemasangan kontrol sampai ke pemasangan beban seperti lampu kalau misalnya teman-teman bebannya motor 3 fasa teman-teman harus memakai overload harus memakai MCB 3 fasa sebagai pengamannya nah, berhubung ini mah hanya khusus pembelajaran yang dihubungkan bebannya kemana yaitu ke lampu maka segini saja sudah cukup untuk pembelajaran karena ke depannya jika teman-teman ingin memasang panel apapun rangkaian ini pasti ada teman-teman rangkaian dasar ini pasti selalu hadir di panel-panel yang lain maka dari itu teman-teman harus faham dulu rangkaian dasar ini berikut kebebannya kemana saja oke, jadi segitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati